Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Fina Cirebon, angkat bicara soal peniksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsam kematanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propampolri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uyakuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Fina dan Eki. Aldi menceritakan dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh pak, kata Aldi. Uyakuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propampolri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Fina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!